Buya Yahya menjawab Begini Buya, seorang influencer sudah menikah mengatakan dia dan suaminya tidak ingin mempunyai anak Karena dia hanya ingin berdua dengan suaminya saja Dan dia juga takut menjadi orang tua yang tidak bertanggung jawab dan memberi luka pada anak Dia juga mengatakan bahwa memiliki anak bukan kewajiban dalam hidup Dan menurut dia lebih gampang tidak punya anak Influencer tersebut juga menjawab netizen yang tanya ke dia kalau tiba-tiba dikarunia anak gimana? Namun influencer tersebut menjawab bahwa di kamus hidupnya tidak ada yang tiba-tiba dikasih Bagaimana menurut Buya tentang hal ini? Dan adakah nasihat khusus untuk dia dan juga yang pro serta kontra pada dia? Terima kasih Buya Fitrahnya Makhluk Bernyawa Fitrahnya adalah Fitrahnya makhluk bernyawa adalah Menghendaki atau menginginkan adanya keturunan Fitrah salimah Dia pun tidak pernah bersekolah Fitrahnya biarpun dia adalah binatang Jadi kerindungan untuk bakaul jenis Senambungan keturunan itu adalah ada pada binatang sekalipun Binatang lihat Dan binatang lebih santun dari manusia Dari sisi urusan syahwat Dia urusan binatang dalam urusan itu bukan mengejar urusan syahwat Sehingga binatang itu ada sebagian binatang itu kalau sudah Betinanya itu adalah Hamil Maka Pejantannya sudah jarang deket-deket Makanya kalau Ada orang mengatakan nafsu binatang Binatang lebih santun manusia Binatang lebih santun Cuman maksudnya apa Nafsu binatang adalah melakukan hubungan tanpa ada ikatan Itulah kayak binatang Jadi boleh-boleh saja lah Tapi binatang sendiri pun ada kerinduan Ada keinginan untuk Untuk punya keturunan Sampai dia keturunan Terus Manusia apalagi Semua manusia yang masih sehat fitrahnya Dia akan merindukan keturunan Maka jika ada sekelompok yang disebutkan Dia adalah Hamba-hamba yang perlu didoakan banyak Dan perlu diingatkan Dan perlu dikasihani Karena apa fitrahnya yang rusak Sementara kalau sudah fitrahnya yang rusak Dia banyak membuat alasan Yang sebetulnya alasannya juga dia sendiri tidak bisa menerima Alasan yang dibuat-buat Dia alasan macam-macam Kalau saya tidak mau punya anak Karena takut nanti saya melakukan sesuatu yang Melukai atau menyakitkan anak saya Kenapa kok jauh-jauh? Mestinya Anda sudah jauh Saya tidak akan mau menikah Karena dalam pernikahan takut saya menyakiti istri saya atau suami saya Mungkin setelah itu Sudah saya mau nikah Saya tidak mau urusan Mestinya Anda mengatakan Saya tidak mau urusan deh Dengan lawan jenis takut nanti menyakiti Paling lumpuh Sudahlah saya tidak mau berkumpul dengan manusia Saya ikut di hutan sana Biar saya tidak menyakiti manusia Alasannya adalah alasan yang tidak boleh Jadi kita tidak boleh menghindar dari manusia Karena kita takut menyakiti manusia Tapi hendaknya kita berurusan dengan manusia Berusaha untuk memberikan manfaat Nah itulah baru jihad Ya berusaha untuk tidak menyakiti Jangan kita takut menyakiti Karena yang akan menyakiti hanya orang yang tidak punya perasaan Sehingga mungkin seorang yang kuat dalam keyakinannya Kamu Apakah kamu takut menyakiti orang? Tidak Kenapa? Saya tidak pernah ingin menyakiti seseorang Begitu seharusnya Saya tidak pernah ingin menyakiti Lah kok kamu menyakiti? Pasti itu khilaf saya Makanya orang itu istimewa Kalau melakukan kesalahan tetap insaf Tapi Saya akan lurusan dengan orang Kenapa? Takut menyakiti orang? Tidak Saya ingin bermantah orang Apakah kamu takut menyakiti seseorang? Tidak Tidak pernah terlingkat sekalimat itu Aku tidak pernah terlintas Dibinaku Aku takut menyakiti seseorang Kenapa? Karena aku tidak pernah ingin menyakiti seseorang Berarti normal Dia benar Dia Yang berprasangka Bisa jadi Karena dia memang Punya keinginan melakukan tersebut Jadi Yang jelas Orang semacam itu adalah fitrahnya Itu Tidak normal Maka karena tidak normal Perlu kita kasih sayang Kita doakan Semoga diberi kesembuhan Dan tidak perlu mengajak orang lain Yang lain jangan mau diajak Karena itu akan Tidak sesuai dengan fitrahnya Semua Wanita Lihat Wanita lagi-lagi Pengen punya keturunan semuanya Biar pun tahu Melahirkan adalah sakit Terus Ada fitrah Baik Kemudian Rasa takutnya Untuk menyakiti anak Itu sebetulnya Dijadikan sebagai Motivasi positif Kalau begitu Saya akan punya anak Dan saya tidak akan menyakiti anak saya Dan makna tidak menyakiti diperluas Bukan tidak menyakiti di dunia saja Saya punya iman Tidak akan menyakiti di akhirat Jadi menikahlah anda Jangan takut dolim kepada istri Karena apa? Anda orang benar Tidak pernah bercita-cita untuk mendolimi Lalu bagaimana Kalau ternyata saya dolim? Berhentilah dari ketuliman Karena anda memang Seharusnya tidak mendolimi Punya anak? Ya harus punya anak Lalu bagaimana? Jangan sakiti anakmu Kalau saya menyakiti? Ya karena Kamu tidak pernah cita-cita menyakiti Maka henti Berhenti Tobat Nyesal Jadi itu adalah Sekelompok yang perlu Dinasehati Dan perlu diingatkan Saudaraku yang mungkin Ikut rombongan-rombongan Semacam itu Kembalilah Bukan ada fitrah yang sehat Anda itu sakit Anda sakit Seolah-olah ini Sebuah kemuliaan Agar tidak menyakiti Anak Lalu saya tidak punya anak Dan sebagainya Tapi fitrah anda Tidak bertentangan Bahkan mungkin Hati kecil anda pun Tidak mau begitu Hanya karena sudah Ikut kelompok Tidak perlu kita punya anak Kita grup Tidak punya anak Dan sebagainya Atau anda ini Terbawa oleh orang Yang memang sudah Di fondest Dokter Tidak punya anak Lalu dia grup Orang tidak punya anak Berarti ini Yang orang tercrumah Sudah tidak punya anak Dia mengajari orang lain Karena tidak punya anak Yang bisa punya anak Kebawa Sementara orang tidak punya anak Pun bisa masuk surga Kok jangan putus asa Artinya begini Mungkin dia adalah orang Tidak punya anak Di fondest Tidak punya anak Lalu apa Dia ingin mencari kawan Sebanyak-banyak Seperti dia Itu berarti Kamu menjerumuskan Kalau anda tidak punya anak Maka kutailah Tidak semua Orang sukses di akhirat Tidak harus dengan anak Orang besar Sayyidat Aisyah Tidak punya anak Tapi sukses di akhirat Jadi yang jelas Yang seperti itu Adalah fitrahnya Yang Fitrahnya Yang rusak Perlu dibenahi Maka kami ingatkan kepada Saudara-saudara yang ikut kelompok-kelompok Semacam itu Yuk kembali Kepada Allah Fitrah Ada syahwat Kesenang laki perempuan Ada kerinduan punya anak Dan seterusnya Maka harapan itu kan penting Rojak Harapan kita bisa melihat Anak nanti Anak berbakti Anak ini Kan indah Ini harapan Kembalilah Normal Normal Jangan ikut-ikutan anda Jangan suka ikut-ikutan Yang dia bikin itu Khawatir anda terpengaruh juga Karena kadang-kadang membawa hujah seolah benar Tidak berbuat dolim Itu kalimat seolah benar Akan tetapi Bagi orang yang tidak pernah Bercita-cita berbuat dolim Tidak akan kebayang Mau berbuat dolim Mustahil seorang ibu hari ini Mungkin ada ibu yang punya Apakah ada di antara kalian Mereka bapak yang ibu Yang baru menikah Kemudian anda bercita Nanti kalau saya punya anak Akan saya seksa Tidak ada Akan saya sentih Tidak ada Akan saya Tidak ada Semuanya tidak ada Itu Mana ada orang Yang mempunyai anak Menyakiti semua Tidak ada Karena tidak pernah Bercita-cita menyakiti Tidak pernah Bercita-cita mendolimi Tidak ada Bercita-cita Cuma karena kita punya Hawa nafsu Akhirnya masuk Dolim Karena kita tidak pernah Bercita-cita mendolimi Maka kita tarik diri Minta maaf Selesai Jadi itu perlu didoakan Dan itu adalah Tidak dibenarkan Yang demikian itu Bertentangan dengan sunnah Bagi dan Nabi SAW Fitrah Yang Allah berlakukan Kepada hambanya Ayo Yang kena yang demikian itu Jangan dicaci Akan tapi perlu ditarik Dengan halus Karena bisa saja Itu menjadi kelompok Sehingga orang bangga Dengan tidak punya anak Padahal hatinya menjerit Ingin punya anak Karena tidak bisa dibohongi Fitrah itu tidak bisa Tidak bisa Tapi kalau orang Namanya fitrahnya sakit Seperti laki-laki Senang dengan laki-laki Perempuan dengan perempuan Urusan syahwatnya Tapi ternyata Dalam fitrahnya Pengen punya anak Lalu bagaimana beli anak Dan sebagainya Kan unik Dia laki-laki Menikah dengan laki-laki Tidak mungkin punya anak Perempuan menikah Dengan perempuan Akan tapi mungkin punya anak Beli sperma Kan aneh sebetulnya Karena fitrahnya rusak Maka semua yang dilakukan Juga serba aneh Maka mereka itu adalah Orang-orang yang perlu Dido'ai Dikasih sayangi Ditarik dengan halus Agar kembali kepada fitrah Dikembalikan fitrahnya Bukan dicaci Di Allah Sehingga menjadi Semakin terkucil Semakin terkucil Sehingga mereka Memperkuat di kelompoknya Mereka sendiri Sehingga tidak mau berbaru Dengan orang normal Maka semakin tersesat Setelah mereka Semoga Allah memberikan Hidayah kepada Mereka-mereka itu Kita tidak ingin Mereka terus seperti itu Fitrahnya sendiri Dia bergolak Di dalam dirinya Dia bergolak Di dalam dirinya itu Jadi Yang pro Inilah yang perlu kita doakan Ada penyakon kontra Tentunya dari sisi Yang kami sebutkan tadi Karena fitrahnya Manusia merindukan Untuk punya anak Dan kami sampaikan Bagi anda yang tidak punya anak Getahilah Untuk masuk surga Tidak harus dengan anak Anda tidak usah Berkecil hati Jangan sampai Gara-gara kita Membunyai lo kecut Saya tidak punya anak Anda tidak punya anak Banyak orang yang tidak punya anak Tapi jadi ahli surga Mulia Banyak contoh-contoh Orang yang tidak punya anak Dan yang punya anak Banyak juga menjadi ahli surga Yang tidak benar adalah Punya anak Punya anak Tapi tidak mendidik dengan benar Tapi anda pun tidak usah Takut itu Akan tapi tugas anda adalah Mendidik semampu anda Wallah alam bishawab Terima kasih telah menonton!